Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membantah tidak melibatkan Partai Persatuan Pembangunan dalam membahas calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Menurut Puan, PDIP terbuka menerima usulan-usulan dari setiap parpol yang bergabung dalam koalisi. Meskipun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyatakan penentuan cawa pres Ganjar ada di tangannya. Tak hanya parpol koalisi, kata Puan PDIP juga akan mendengarkan masukan dari Ganjar Pranowo terkait cawa pres pendampingnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani menyentil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar mengajak partainya soal penentuan cawa pres pendamping Ganjar Pranowo. Desakan ini menyusul mulai adanya pembicaraan di internal P3 yang khawatir jika Ketua Babilu P3 Sandiaga Uno tidak dipilih menjadi cawa pres Ganjar. Arsul mengingatkan munculnya isu Sandiaga Uno tidak akan dipilih menjadi cawa pres Ganjar telah menjadi diskursus di internal P3. Apalagi banyak pula kader P3 yang mendukung capres lain seperti Prabowo Subianto dan Anis Baswedan. Namun begitu, ia membantah bahwa munculnya diskursus itu karena perlakuan PDIP yang dinilai tidak menghargai keberadaan P3. Dia bilang komunikasi partainya dengan PDIP juga dalam kondisi baik. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.